Hai Hai semua baik lagi dengan aku Santi di channel YouTube dan adventure pada video sebelumnya aku pernah share kepada kalian kalau drone aku ini teman-teman nih udah hilang di sawah selama 18 hari daripada video sebelumnya aku pernah share kalau ternyata kondisi drone aku itu blank teman-teman ya jadi nggak bisa dipakai terbang nyala-nyala tapi nggak bisa terbang karena kamera gimana nggak muncul alias error teman-teman disconnect kemudian kameranya juga blank bener-bener hitam banget tampilannya dan sekarang temen-temen nih drone aku sudah bisa normal kembali ini aku enggak bawa ke tempat service teman-teman karena kebetulan tokonya ini jauh banget teman-teman adanya di daerah Tangerang sedangkan aku sekarang lagi ada di Tasik Malaya pada video sebelumnya aku pernah share teman-teman kalau drone aku ini hilang di sawah selama 18 hari karena waktu itu error dronenya mungkin karena baterai kembung teman-teman pada saat ditemuin ini ditemuin sama saudara karena sawahnya itu lagi mekar-mekarnya banget teman-teman jadi itu lagi hijau-hijau nya lagi pada keluar padi jadi usah banget lah nggak kelihatan nah pada saat ditemuin itu ini kondisi dronenya itu dikira mati teman-teman karena seperti yang udah aku share ke kalian dan pada video sebelumnya gimbalnya itu nggak ada tampilan gambar sama sekali teman-teman jadi tampilannya hitam-hitam dan gmail itu tampilannya hitam dan selalu muncul gimbal error pada saat ditemukan ini kondisinya nih penuh tanah teman-teman bayangin dong teman-teman 18 hari hilang di sawah ke hujanan kepanasan kena lumpur lumpur sawah lihat ini aja masih kotor-kotor seperti ini teman-teman lihat masih banyak yang kotor-kotor lihat nah saat itu kondisinya tuh disini penuh tanah semua teman-teman nih semua baling-balingnya itu penuh tanah karena suami aku udah hopeless aja teman-teman karena kan gimbal dipegang aja nih ini tuh nggak boleh saat nyala gimana dipegang aja nih nggak boleh dan kali ini hilang 18 hari di sawah nggak kebayang dong seperti apa jadinya nama juga barang elektronik teman-teman ya jadi suami aku bersihin aja nih dibersihin sama dia pakai sikat katanya dipakai sikat pakai sabun dibersihin karena ini tuh penuh banget dengan tanah ini gimana itu dibersihin teman-teman disikatin pakai sabun juga katanya kemudian dilap-lapin pakai tisu kemudian sampai rumah si drone itu dijemur teman-teman bener-bener dijemur di bawah matahari digeritakin aja teman-teman nih di depan rumah digeritakin dijemur sama si baterainya nih supaya kering kemudian malamnya nih karena suami aku masih perasan banget dia dirayarin ternyata nih dari dalam sini tuh pada keluar padi teman-teman malumlah hilang di sawah 18 hari jadi pada keluar padi dan kemudian karena ini baling-balingnya sudah pada macet malam itu suami aku semprot teman-teman nih bagian baling-balingnya pakai semprotan rantai semuanya Alhamdulillah sudah lancar lagi dan kemudian pada hari esoknya aku coba di lapang dan ternyata kan pada video sebelumnya hasilnya drone ini tidak bisa terbang teman-teman karena tampilannya blank dan setelah kota katik teman-teman Alhamdulillah ini bisa nyala lagi jadi kemudian ini aku hanya tinggal ganti baterainya aja teman-teman tapi ini aku masih pakai baterai yang kembung belum aku ganti saya belum sempat juga dan baterai juga lumayan teman-teman ini harganya Rp800 ribuan satunya sedangkan kita kalau mau terbang itu nggak cukup satu baterai teman-teman karena satu baterai itu hanya sekitar 20 menitan aja teman-teman 15-20 menitan aja ini aku nggak apa-apain teman-teman dan cara mengatasinya teman-teman supaya ini nyala lagi tampilan gimbalnya normal ini aku pertama nih teman-teman dari dronenya sendiri yang udah aku jelasin barusan dibersihin semuanya kemudian aku cekin kemudian aku cekin aplikasinya sudah terupdate atau belum karena kebetulan waktu itu aplikasinya minta update jadi aku update dulu aplikasinya kemudian aku nyalain ternyata minta update firmware dan kemudian ada juga teman-teman tuh minta update satu lagi nah itu udah aku update semua kemudian aku nyanyi lagi Alhamdulillah bisa normal sekarang kita coba yuk apakah ini nyala ini by the way sekarang aku nggak berani teman-teman landing di tangan biasanya kan aku aku berani teman-teman ini landing di tangan seperti ini dronenya tapi semenjak jatuh aku nggak berani landing di tangan karena drone ini serang error jadi suka naik sendiri kemudian belok sendiri karena sendiri jadi sekarang aku landingnya pakai ini aja nih pakai landing pad aku nggak aku nggak berani teman-teman landing di tangan ngeri terlalu berbahaya sekarang kita coba aja yuk kita nyalain kita buka untuk gimana teman-teman tadi buka kita nyalain RC nya nih RC ini fungsinya supaya dronenya terhubung dengan handphone teman-teman ya kita coba yuk kita nyalain dronenya dulu nih Bismillahirrahmanirrahim udah nyala kita buka aplikasinya Nih teman-teman Jadi sekarang tuh udah tampilannya teman-teman Padahal pada video sebelumnya Ini tuh tidak ada tampilan seperti ini Bener-bener blank sama sekali Hitam aja teman-teman Sekarang alhamdulillah nih udah di update aplikasinya Udah update firmware Alhamdulillah bisa nyala lagi Selain update firmware Ada juga tuh minta update satu lagi Dan alhamdulillah sekarang tampilannya seperti ini Kita coba yuk Kita coba Nanti kita coba nyari Tempatnya nih Bentar ya Kita coba teman-teman ya Tapi aku gak berani tinggi-tinggi banget Soalnya ini masih error Kita pake Asal naik aja Kita coba nyari teman-teman nih Bismillahirrahmanirrahim Mau nyala Kita coba naikin Tapi aku gak mau naikin tinggi-tinggi teman-teman ya Karena ini masih error Kita coba tinggi dikit aja nih Bismillahirrahmanirrahim Turunin 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 Gak mau turun Paksa terus Pecet terus Error kan Tuh kan teman-teman ini masih error seperti ini Jadi ini gak bisa terbang Masih seperti ini kondisinya Ini tadi udah aku turunin juga tetep dia maunya naik terus Makanya ngeri banget ini Ini entah karena baterainya Atau entah karena ada motornya teman-teman Jadi ini tuh Nanti aku coba Ganti baterainya Kalau udah ganti baterainya masih Seperti itu Mungkin aku harus bawa ke Official storenya teman-teman Tapi alhamdulillah Sekarang sudah muncul Tampilan gambarnya Walaupun masih error seperti itu Ngeri banget kan teman-teman Terbangnya seperti itu Itu barusan udah aku turunin Tapi dia gak mau turun teman-teman Jadi aku turunin tuh Dia masih naik-naik gitu aja Nanti aku coba Kolibrasi si joysticknya nih Supaya bisa normal kembali Oke teman-teman Sekian udah video saya kali ini Terima kasih sudah menonton Dan sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Assalamualaikum